Pertanyaannya ada beberapa negara lain yang sudah melegalkan ganja untuk kepentingan medis atau di jumlah secara terbatas. Kalau di Indonesia diberlakukan kebijakan yang sama, apakah ada resiko penjualan ganja secara ilegal yang cukup bebas dan dengan bertransaksi secara ganja dilegalkan walau diberi batas penggunaan? Ya, seperti yang tadi sempat saya bahas ketika penjelasannya bahwa di negara maju pun, di Eropa maupun di Amerika, misalnya contohnya seperti di Belanda, itu masih ada miss atau error dalam pengawasan. Misalnya dari produsen kepada toko yang menjual ganja, walaupun sedikit sekali dan di Belanda itu sangat mencolok, di toko yang menjual ganja itu, itu terlihat sangat mencolok sehingga terlihat sekali sedikitnya, jumlahnya sangat sedikit toko yang seperti itu di Belanda. Nah, rupanya ternyata masih banyak sekali error dalam pengawasan, sehingga masih juga banyak terjadinya penjualan secara bebas dan penyalahgunaan secara bebas di belakang. Apalagi apabila itu dilakukan di Indonesia. Menurut perspektif saya, kenapa Indonesia masih meletakkan ganja itu dalam narkotika golongan satu? Ya, karena itu. Karena usaha preventif untuk menghilangkan potensi-potensi negatif dari penyalahgunaan ganja. Jadi kalau menurut saya, Indonesia belum siap untuk meletakkan ganja, apalagi secara total. Untuk dibatasi saja, atau misalnya hanya digunakan untuk kepentingan medis saja, itu masih sebenarnya perlu kajian yang lebih dalam. Apalagi jika dilihatkan secara total menurut saya, Indonesia belum siap untuk saat ini. Begitu, Mas Eko Wahirno. Dan kepada fans pun. Baik, Mbak Kansa. Oke, selanjutnya, mumpung masih ada terkait dengan ganja ya dari Mbak Safira. Ada pertanyaan, bagaimana ini menanyakan terkait dengan konsep patologi sosial ini berkembang dan mendefinisikan penggunaan ganja. Bagaimana perspektif atau konsep patologi ini dalam perspektif Giden ya, khususnya dalam perspektif dualitas atau dualisme. Jadi pertanyaan Mbak Safira. Baik, ini menarik karena memang antara dualisme dengan Giden sama-sama di sebuah fungsional. Mereka satu ini ya, seharusnya walaupun beda zaman. Tapi memang patologi sosial dari awal kemunculannya itu sudah diragukan atau dikritik oleh pemikiran-pemikiran kritis atau postmodern. Kenapa kok patologi ini kayaknya melihat sesuatu itu hitam putih sekali. Kayak benar-benar aja buruk-buruk. Padahal sebenarnya patologi sosial, kalau menurut Ketiri Kartono, seorang pemikir patologi sosial di Indonesia, dan juga beliau seorang sekoloh, beliau mengatakan bahwa patologi sosial ini juga sifatnya dinamis sekali. Dia di suatu tempat, misalnya di Indonesia, suatu hal itu bisa dikatakan patologis tapi belum tentu. Kalau di Afrika itu juga dikatakan patologis. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi, itu juga menyesuaikan dengan tempat dan segala. Jadi, sangat dinamis. Nah, kalau meminjam istilah dualismenya Giddens, ya memang dalam struktur dan agennya, itu ada yang disebut sebagai, eh, ada yang disebut. Bahwa kalau meminjam istilah dualismenya Giddens, ya memang dalam patologi sosial itu ada yang disebut benar dan ada yang disebut salah. Tapi tadi itu sifatnya sangat dinamis dan bisa berubah-ubah. Nah, kalau ada pertanyaan tadi, gimana konsep patologi sosial berkembang dan mendefinisikan penggunaan ganja? Nah, penggunaan ganja untuk hari ini, seperti yang saya jelaskan tadi, memang masih dianggap patologis apabila digunakan secara masif. Tapi, dan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Saya pernah menonton penjelasan dari Dira, ketua dari lingkar ganja Nusantara. Beliau ditanya, apa kalau misalnya ganja dilegalkan di Indonesia bagaimana gitu? Kalau misalnya ganja digunakan secara medis bagaimana? Kan masih digorongkan dalam, dikategorikan dalam golongan satu narkotika. Kata Dira, ini hukum itu bisa dinamis gitu. Hukum itu bisa berubah-ubah. Dalam hati, kalau begitu, kalau kita mau melihat hukum sebagai batasan benar dan salah juga, bahwa ya, hukum bisa dinamis dan benar-salah juga masih bisa dinamis di Indonesia. Walaupun, sampai detik ini seperti yang saya bilang tadi, pandangan patologi sosial terhadap kebijakan legalitas penggunaan ganja di Indonesia itu, ya masih seperti tadi gitu. Masih dianggap patologis apabila digunakan secara tidak terbatas. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalnya ada Mas Eko atau Kang Agus mau tambahin boleh juga. Oke, sepertinya cukup dan sudah bisa mencerahkan bagi penanyaan, Mbak Ganja. Untuk selanjutnya, karena ini masih nyambung, ada pertanyaan dari Bung Ilham dari MAP Universitas Nasional Jakarta. Pertanyaannya adalah kepada Ibu Kansa, apa indikator dari patologi sosial yang Ibu gunakan dalam mendeteksi masalah penyalahgunaan ganja? Serta agar tidak bias dan menjeneralisir masalah patologi sosial, baiknya dibahas secara lokus, data, dan wilayah saja. Dan bagaimana relevansi penelitian Ibu dengan kasus di Aceh, yang sebenarnya tingkat ke-6 secara nasional, dan pada satu sisi kasus terbesar masih banyak ditemukan di Jabodetabek. Mungkin masih nyambung dengan tadi ya, mungkin bisa penjelasan dari Mbak Kansa, silahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Alham Yudza. Ya, memang baiknya kita kalau penelitian itu fokus pada satu wilayah, atau satu data wilayah saja. Satu data wilayah saja. Misalnya, kita pilih Aceh saja atau Jakarta saja. Itu betul. Tapi dalam hal ini, kita melihat undang-undang yang menjadi payung dari Indonesia secara keseluruhan, bahwa saya ingin membahas undang-undang ini mengatakan bahwa ganja itu masih masuk ke dalam narkoba golongan satu yang berbahaya. Kemudian saya ingin melawannya dengan pernyataan dari orang-orang yang pro terhadap legalitas atau membolehkan ganja sebagai salah satu bahan untuk keperluan medis. Oleh karena itu, kenapa saya mengambil kecakupan yang sangat luas di Indonesia? Itu karena memang isunya, itu isu nasional. Itu pertama jawaban saya. Kemudian, apa indikator dari patologi sosial yang Ibu gunakan dalam mendeteksi masalah penyalahgunan ganja? Indikator ini, maksudnya, bagaimana nih? Boleh dibantu? Indikator itu ukuran ya? Ukuran dari patologi sosial. Mungkin ukuran atau konsep dari patologi bisa diturunkan ke dalam indikator atau mungkin penurunan dari konsep patologi mungkin ya, bahkan saya. Atau Bung Ilham. Benar atau indikatornya itu, kenapa ini disebut patologis atau tidak gitu mungkin ya? Apa indikatornya ini? Tadi itu bahas di PowerPoint, sebentar saya coba buka lagi. Apa sudah terlihat? Sudah, coba kan sekarang. Sudah ya? Oke yang ini, sebenarnya indikatornya, dia bisa dibilang tidak patologis apabila dimanfaatkannya untuk keperluan medis dan memang dilakukan secara ketat. Dan apabila dibiarkan saja terjadi, potensi-potensi penyalahgunan dibiarkan saja terjadi, itu maka bisa dibilang patologis. Jadi, intinya adalah pada pengawasannya. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur soal penyebaran atau pemanfaatan ganja di Indonesia secara umum. Baik, mudah-mudahan menjawab. Baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!